Inilah 840 kotak suara pemilu berbahan aluminium yang dibongkar dari gudang KPU Kabupaten Semarang untuk digunakan pada pemilihan Kepala Desa Serentak awal Desember lalu. Kotak suara ini memang tak hanya digunakan untuk pemilu legislatif, pilkada atau pilpres, namun sering juga dipinjam untuk pilkades, pemilihan ketua OSIS di sekolah, hingga pemilihan ketua RT atau RW. Penggunaan kotak aluminium dimulai sejak pemilu tahun 2004. Sebagian besar merupakan hibah dari pemerintah Jepang kepada Indonesia yang akan menggelar pemilu pertama pasca reformasi. Sejak saat itu, kotak suara ini turut berperan dalam pilek, pilpres, pilkada gubernur Jawa Tengah, dan pilkada Bupati Semarang masing-masing tiga kali. Pada pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019, kotak suara aluminium ini tidak akan digunakan lagi. Peran kotak suara aluminium akan digantikan oleh kotak suara berbahan kardus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penggunaan kotak suara yang transparan. Kotak suara yang nanti digunakan untuk pemilu 2019 itu harus transparan. Nah, maka kemudian KPU RI membuat simulasinya dulu, kemudian membuat contoh, dan kemudian inilah hasilnya ya, kotak suara yang kemudian yang terbuat dari kardus. 9.532 kotak suara berbahan aluminium milik KPU Kabupaten Semarang ini diajukan untuk proses lelang pada tahun ini untuk mengurangi biaya perawatan dan penyewaan gudang penyimpanan. Meski ada permintaan hibah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak seribu kotak suara, namun permintaan ini belum dapat dipenuhi karena proses lelang harus segera dilakukan. Yuda Eryanto melaporkan untuk NET. Terima kasih.